Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro20 Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi update harga terbaru Toyota Yaris Yaitu Toyota Yaris Hatchback, bukan Toyota Yaris Cross ya Jadi pada bulan Desember ini, waktu yang cocok sekali bagi Anda untuk beli mobil karena Nah, obral-obralan atau cuci godang, tentu saja diskonnya akan lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya Jadi ini waktu yang tepat bagi Anda untuk membeli mobil Kalau ingin harganya lebih murah dari bulan-bulan biasanya Nah, untuk update harga terbaru Toyota Yaris di bulan Desember ini Kita mulai ya, dari Toyota Yaris yang tipe 1,5 GR manual Yang one tone itu harganya 336 juta rupiah Kemudian untuk Toyota Yaris GR manual two tone color itu harganya 340 juta rupiah Kemudian untuk Toyota Yaris GR CVT yang one tone itu harganya 349 juta rupiah Kemudian untuk Toyota Yaris GR CVT yang two tone color itu harganya 353 juta rupiah Nah, harga tersebut tentu saja belum dipotong diskon yang berlaku di bulan Desember ini Dan untuk harganya itu berlaku di wilayah Jawa Tengah dan DIY Bagi Anda yang penasaran diskon di bulan Desember ini netnya berapa Kalian bisa menghubungi nomor yang saya cantumkan di video ini Nah, sekarang bagi Anda yang penasaran spesifikasi dari Toyota Yaris Yang ada di depan saya ini yaitu Yaris GR CVT 3 airbag Kita akan bahas spesifikasinya sebagai berikut Nah, sekarang kita akan mulai untuk mereview Toyota Yaris tipe 1 GR Sport CVT 3 airbag Dan ini adalah versi facelift yang 2023 Dan ini diluncurkan secara diam-diam ya Secara garis besar ini Toyota meluncurkan dua buah Yaris yang secara diam-diam Yang pertama ini Yaris facelift memang tidak terlalu dipublikasikan Kemudian Yaris Cross yang tiba-tiba muncul dipublikasi oleh Toyota Astra Motor Nah, kita lihat ya untuk review bagian depan dari Toyota Yaris ini memang tidak banyak berubah Tapi untuk bagian depan ini faceliftnya ini serba Dirubah menjadi serba hitam semuanya yang dimulai dari bagian logo disini ya Yang dekat logo ini sekarang di full hitam dan aksen dari bagian headlampnya Ini juga ada kesan smoke-nya atau lebih ke hitam-hitaman juga Nah, untuk headlampnya sendiri untuk ini masih sama ya Menggunakan LED multi reflektor untuk lampu bohlamnya Masih menggunakan atau lampu sennya ini masih menggunakan bohlam biasa saja Disini ada LED bar yang berwarna putih Yang memberikan kesan yang lebih sporty untuk Toyota Yaris di bagian headlamp Nah, disini untuk lampu fog lampnya juga sudah menggunakan LED Sama dengan Yaris yang sebelum dari facelift ini Untuk Toyota Yaris tipe GR Sport ini juga sudah dilengkapi dengan Pemper bodykit atau bedikit bagian pemper depan Disini menambah kesan yang lebih sporty Nah, desain grillnya ini trapezoidal dengan bentuk grill yang trapezium seperti itu ya Ini desain khas dari grill dari Toyota Nah, di bagian grill ini juga terdapat emblem GR Nah, kita lihat ya sekilas Dari depan ini tampak tidak ada perubahan Tapi hanya perubahan kecil yang serba hitam di bagian depan dari Toyota Yaris tipe GR Sport Fast Lift ini Nah, sekarang kita ke bagian samping dari Toyota Yaris GR Sport Fast Lift ini Nah, kita bisa lihat ya kuncinya seperti ini Kuncinya tentu saja sudah keiles Nah, ini fungsinya kuncinya untuk mengunci dan membuka kuncinya Selain itu untuk tombol unlocknya ini berfungsi untuk melipat spionnya Kita praktikan Nah, ini melipat secara otomatis Tapi untuk membuka lipatan spionnya ini tidak bisa menggunakan tombol unlock yang berada di bagian kuncinya Tapi menggunakan menyalakan mesin Nah, setelah menyalakan mesin maka lampu atau kaca spionnya akan membuka secara otomatis Nah, kita bisa lihat untuk perubahan pertama dari bagian samping Toyota Yaris GR Sport Fast Lift 2023 ini terletak di bagian stikernya Kalau dulu itu stikernya ada tulisan GR-nya ya Sekarang itu lebih sederhana, lebih simple dengan warna merah dan hitam di bagian stikernya Nah, ini tentu saja memberikan warna yang lebih fresh dan segar untuk Toyota Yaris Fast Lift ini Nah, sekarang kita mulai mereview dari bagian rodanya Untuk peletnya sendiri full black dengan ukuran pelet 17 inci Dan ukuran bannya, maaf untuk ukuran peletnya ini 16 inci ya Dengan ukuran ban 195 per 50 dengan menggunakan Brixen Turansa Nah, mesinnya dual VVTi Kemudian di sini perubahan selanjutnya yang terjadi pada Yaris Fast Lift ini ada kamera 360 Nah, di sini ada kamera 360-nya untuk Yaris Fast Lift ini Dan untuk spionnya ini menggunakan spion yang berwarna hitam Sebelumnya untuk Yaris Fast Lift ini ada pilihan 2-tone color ya Tapi ini pas kebetulan stoknya yang 1-tone color Jadi nanti atapnya yang 2-tone color itu berwarna hitam Dan untuk spionnya di sini sudah ada lampu spionnya Nah, untuk pembelian Toyota Yaris ini sudah dilengkapi dengan talang air Dengan tulisan GR di bagian talang airnya Nah, di bagian bodi sampingnya juga sudah ada body kit Nah, di sini tipe GR sudah ada body kitnya Kelihatan keren ya, sporty tentunya Nah, untuk desain dari handle-nya Sudah menggunakan handle yang berbentuk grip seperti ini Dan di sini untuk handle-nya sudah dilengkapi dengan atau lapisi dengan material chrome Dengan akses smart entry di sini Seberapa tombol ya Untuk akses smart entry-nya ini terletak hanya di bagian driver saja Kita tekan seperti ini Maka akan mengunci dan membuka kuncinya secara otomatis Nah, seperti itu Nah, untuk Toyota Yaris ini Baik yang Fast Lift maupun yang sebelumnya Ini sudah menggunakan double cakram Jadi, rem depan belakang sudah full cakram Nah, kita ke door trim pintu depan Di sini tidak ada perubahan Saya akan jelaskan untuk mereviewnya saja untuk Toyota Yaris ini Nah, door trimnya bahannya plastik Warnanya hitam Dan di sini untuk handle pintu bagian dalamnya Ini dilapisi dengan lapisan yang berwarna chrome gelap Black piano ya Lebih keren, lebih sporty Dan di sini ada juga ornament berwarna black glossy Dan di sini tombol with track travel Dan untuk pengaturan kaca spionnya Untuk power window-nya Yang auto hanya di bagian driver Nah, di sini untuk armrest-nya Di sini yang berfungsi sebagai armrest ya Sudah dilapisi dengan material soft touch Dengan jahitan asli Jadi, pada saat kita capek nyetir Tangan kita tentu saja akan lebih nyaman untuk bersandar di bagian ini Nah, kita masuk sedikit ke bagian dalam Sudah ada engine start stop button Dan ini ada tulisan CR-nya Dan di sini ada pengaturan untuk manual leveling Untuk level ketinggian dari lampu depannya Di sini ada eco mode dan spot mode Vehicle stability control dan juga hill start assist juga sudah dilengkapi Ini untuk membuka kap mesin Dan untuk membuka tangki bensinnya terletak di bagian sini Depan kursi dari Toyota Yaris ini Nah, untuk jog-nya Teknologinya sudah menggunakan reclining dan sliding Dan juga ada pengatur ketinggian Nah, untuk bahan jog-nya sendiri Bagus ya, sudah menggunakan material kulit Di sini letak dari perubahan Untuk facelift-nya ada jog yang sudah dilapisi dengan material kulit Sebelumnya, untuk yang sebelum facelift Ini materialnya masih menggunakan material bluedru Nah, kombinasi jog-nya ini Ini bahannya kulit di bagian samping Dan ini tengah Ada bahan bluedru yang lebih halus ya Jadi, pada saat duduk di sini itu Perjalanan jauh tidak akan panas pokok kita Nah, ini perubahan yang terjadi di Yaris Facelift untuk bagian jog-nya Nah, sekarang kita ke interior dari Toyota Yaris Kita langsung bahas di perubahan pertama dari Toyota Yaris ini ya Di Yaris facelift ini perubahan pertama di bagian dalam itu terletak di bagian audionya Kalau audionya dulu itu 7 inch Sekarang menggunakan audio yang cukup besar Ini ukurannya kira-kira 10 inch Dan fitur-fiturnya itu sangat lengkap Di sini ada Android Auto dan Apple CarPlay Di sini juga ada mirroring untuk teeling Dan audionya ini sangat keren untuk Toyota Yaris ini Dan desain dari audio Toyota Yaris ini sudah floating look ya Kelihatan mengambang seperti itu Desain dari audio kekinian untuk Toyota keluaran japan sekarang Nah, kita ke bagian setirnya Setirnya sama seperti Yaris yang model atau sebelum ini Nah, Yarisnya sudah Setirnya sudah dilapisi dengan matera kulit Dengan jahitan asli Di sini ada audio steering switch Untuk pengaturan audio Dan di sini untuk pengaturan MID-nya Nah, teknologi untuk setirnya sendiri Di sini hanya tilt steering Hanya bisa dinaikkan dan diturunkan saja Untuk Toyota Yaris ini juga sudah dilengkapi dengan paddle shift Untuk yang lebih fun to drive ya Seperti itu Nah, untuk AC-nya sendiri sudah digital auto Jadi lebih stabil Nah, di bagian bawah sini Ada dua buah cup holder Dan transmisinya CVT Dengan Matic Triptonic Nah, perpindahannya Matic Dan bisa kita posisikan sebagai manual Di bagian bawah sini ada Power listrik 12V Dan di sini ada armrest Yang sudah dilapisi dengan material Kulit Yang berfungsi sebagai Console box Nah, kita buka Bisa untuk tempat penyimpanan Nah, kita lihat Desain joknya sangat keren Dilapisi dengan material Kulit dan kombinasi dengan blue tree Di bagian tengah Ada tulisan GR Di bagian headrest-nya Keren sekali Nah, untuk Interior-nya ini full black ya Dari bagian atap Pilar A, pilar B Juga full black Nah, di sini Lampu kabinnya Ini masih menggunakan Bahan bohlam Atau bohlam biasa Dan untuk Sepian belakang Sudah Day and night view Nah, untuk Sun visernya Sudah Menggunakan cermin Ada cerminnya Di bagian driver Dan di bagian penumpang Juga ada cerminnya Nah, ini desain Bagian interior Bagian interior dari Toyota Yaris ini Sangat keren ya Kelihatan lebih mewah Daripada yang old model Terutama di bagian audionya Ini lebih modern Yang sekarang Desainnya sudah floating Sekarang kita ke bagian belakang dari Toyota Yaris Fast lift 2023 ini Nah, dari bagian atas Kita bisa lihat ya Untuk Antenanya sendiri Ini sudah menggunakan Suck fin antenna Dengan Spoiler Yang keren sekali Berwarna hitam Dan kombinasi warna putih Walaupun ini Bukan yang Tuton color Nah Bisa kita lihat Untuk Kaca bagian belakang Ini sudah dilengkapi Dengan defogger Atau pemanas kaca belakang Ada wiper Logo Toyota Nah, untuk lampu Bagian belakangnya Ini Sudah menggunakan Lampu LED Tetapi untuk Lampu Sand Dan Lampu remnya Ini masih menggunakan Pohlam biasa Emblem Yaris Di bagian pintu Bagian kiri Dan GR Pintu bagian kanan Untuk Sistem keamanan parkirnya Sudah dilengkapi Dengan Kamera parkir Dan ada Dua Buah titik Sensor parkir Tentu saja Karena tipe GR Ini Pember bagian belakang Sudah dilengkapi Dengan Body kit Nah Di bagian belakang Tidak ada perubahan Fast liftnya ini Yang ada perubahannya Di bagian depan Tadi berupa Aksen yang berupa Warna hitam Semuanya Kemudian kamera 360 Kemudian ada Stiker Yang berbeda Nah Di bagian dalam Tadi ada Audionya yang lebih besar Yang berukuran 10 inch Dan juga Ada joknya Sekarang yang sudah Dilapisi dengan Lapisan Lapisan kulit Sekarang kita Masuk ke bagian Bagasi dari Toyota Yaris Di R Sport ini Bagasinya cukup Luas sekali ya Ada Pemisah disini Yang bisa Kita tempatkan Untuk boneka Atau bisa Untuk skat ya Biar lebih Kelihatan rapi Untuk bagasi kita Nah Ukurannya Sangat luas Untuk bagasinya Kalau kita Buka disini Pencerpnya Itu sudah Menggunakan Full size Dan tentu saja Pelknya sudah Pelk racing Seperti Pelk yang utama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih